Halo teknolovers, Muhammad Zohri adalah pelari tercepat se-Asia Tenggara. Pelari laki-laki asal Indonesia ini memiliki kemampuan yang mungkin tidak dapat dibayangkan. Sehingga ia dapat bersaing dengan pelari asal Amerika dan Eropa. Berbagai prestasi telah didapatkan menjadi bukti kemampuannya. Namun, kisahnya dalam meraih prestasi tidaklah seindah yang dibayangkan. Banyak hal yang telah Zohri lewati. Lantas, bagaimanakah kabar Muhammad Zohri dulu dan sekarang? Yuk langsung saja simak ulasannya berikut ini. Sejak dulu di bangku SD negeri dua pemenang, hampir setiap hari Zohri berangkat dan pulang sekolah dengan berlari. Berkat guru olahraganya di SMPN satu pemenang yaitu Rosida, Zohri semakin semangat untuk berlatih lari. Tak hanya itu saja, Rosida pun terus meluangkan waktunya melatih Zohri teknik start, posisi tubuh menjelang garis finish dan pemanasan. Kepada Zohri, Rosida menekankan agar anak didiknya itu semangat berlatih dan disiplin. Bagaimana tidak sebelum berangkat sekolah, Zohri bangun sholat subuh, kemudian latihan lari mulai pukul 5 hingga 7 pagi. Di seputar pantai bangsa, desa pemenang yang berjarak sekitar 1 km dari rumahnya. Di bawah bimbingan Rosida, Zohri mampu meraih medali emas pada nomor 100 meter dalam kejuaraan daerah atletik pelajar tahun 2015 yang berlangsung digelanggang olahraga Turida, Mataram. Memang ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Menjadi juara dunia dan mengukir nama di Finlandia Selama satu tahun berlatih di PPLP Mataram, Zohri meraih 3 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Untuk nomor 100 meter, 200 meter, dan estafet 4x100 meter dalam kejurda atletik remaja tingkat provinsi NTB di Mataram dan kejuaraan nasional atletik antar PPLP 2017. Dari pencapaian itu, Zohri lantas ditarik untuk masuk ke Pemusatan Latihan Nasional atau Pelatnas PB PASI hingga selanjutnya masuk Pelatnas ASEAN Games 2018. Berkat kegigihannya, Zohri berhasil meraih medali emas dan menjadi juara dunia pada kejuaraan dunia atletik junior 2018 yang berlangsung ditemper, Finlandia. Dengan catatan waktu 10,18 detik, Zohri berhasil mengalahkan dua pelari Amerika Serikat yakni Anthony Schwartz dan Eric Harrison. Catatan waktu ini sekaligus memecahkan rekor nasional junior atas namanya sendiri, yaitu 10,25 detik. Selesai meraih medali emas di World Athletics U20 Championship 2018, Zohri menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Mulai dari rakyat hingga bupati, gubernur, menteri, dan presiden menyatakan kebanggaan dan memberikan penghargaan. Sebagai ungkapan apresiasinya, Presiden Joko Widodo bahkan memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk datang ke Lombok dan membangun rumah Zohri. Kendati menerima banyak pujian dan penghargaan, Zohri berkomitmen untuk tetap rendah hati dan berkarya, mengharumkan nama bangsa. Pencapaian Zohri saat itu merupakan sejarah baru dalam cabang olahraga atletik Indonesia. Setelah berhasil mendulang prestasi pada gelaran Asian Games 2018 lalu, dalam kemenangan yang ditorehkan tersebut terdapat pengalaman yang sangat lucu. Usai menyandang sebagai pemenang pada kejuaraan dunia tersebut, Zohri nampak terlihat kebingungan. Bagaimana tidak, ia sebenarnya bukan kebingungan mencari bendera, melainkan ia takut diwawancara menggunakan bahasa Inggris. Saat itulah Zohri mau kabur sebelum akhirnya dipanggil official. Aduh, ada-ada aja ya Zohri. Mendapat Julukan Dijuluki sebagai manusia tercepat di Asia Tenggara, profil lalu Muhammad Zohri mencatat rekor baru untuk Indonesia dengan kecepatan 10,13 detik dalam lari 100 meter pada event Asian Athletics Championship 2019. Catatan itu membuat lalu Muhammad Zohri meraih medali perak di ajang tersebut. Tidak hanya itu, Forbes juga mencatat prestasi lalu Muhammad Zohri sebagai pelari Indonesia pertama yang sukses membawa pulang medali emas dari World Athletics U20 Championship di Finlandia pada 2018 lalu. Pada saat itu, lalu Muhammad Zohri turun dalam nomor 100 meter. Menariknya lagi, lalu Muhammad Zohri juga dipastikan masuk dalam daftar squad Indonesia yang akan berlagak dalam Olimpiade Tokyo 2020. Lalu Muhammad Zohri menjadi salah satu harapan Indonesia untuk membawa pulang medali. Sama halnya seperti yang dilakukannya pada Asian Games 2018 lalu. Medali Emas Kejuaran Asia Junior 2018 Medali Emas Kejuaran Dunia U20 Medali Emas Malaysia Open 2019 Kemudian Medali Emas Pond Papua 2021 Medali Perak Pesta Olahraga Asia 2018 Medali Perak Kejuaran Asia 2019 Medali Perunggu Seiko Golden Grand Prix 2019 Dan Medali Perunggu Pesta Olahraga Pelajar 2017 Tapi dibalik kesuksesan Zohri, apakah kalian tahu bagaimana kehidupan masa kecil Zohri yang sulit? Diketahui, lalu Muhammad Zohri lahir di Karangpansor, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat pada 1 Juli 2000. Dia berasal dari keluarga yang kurang mampu secara finansial Sejak kecil, Zohri harus hidup prihatin Dengan penghasilan orang tuanya yang tidak seberapa sebagai nelayan dan buruh tani Bungsu dari empat bersaudara itu sering harus menahan lapar karena ketiadaan makanan Kesulitan itu semakin bertambah ketika kedua orang tua Zohri meninggal dunia Ibundanya, Sehriyah, meninggal 2 Februari 2015 lalu Sedangkan ayahnya, lalu Ahmadiyani, meninggal 2 Februari 2017 Selepas kepergian kedua orang tuanya, Zohri hidup bersama kakaknya Baik fazilah dan mendiami gubuk sederhana seluas 6 meter x 8 meter peninggalan orang tuanya Gubuk yang terletak di desa pemenang barat itu Berdinding gedek dan papan yang sebagian lapuk Beratapkan genteng dan asmes yang sudah bolong di sana sini Nah, lantas bagaimana kabar Zohri saat ini? Sprinter asal NTB lalu Muhammad Zohri mencatatkan limit waktu memuaskan untuk SEA Games 2023 Kamboja Walaupun dalam kondisi sakit, pelari asal Lombok Utara ini mampu mencatatkan angka 10,17 detik pada nomor lari 100 meter Dengan limit 10,30 detik untuk bisa tampil di SEA Games 2023 Kamboja Walau catatan waktu itu turun dari hasil terbaiknya yang 10,10 detik Zohri mengaku raihan itu tidak mudah Zohri pun menjelaskan mengenai perjuangan yang meraih limit SEA Games 2023 tersebut Dilansir dari tribun lombok.com Zohri mengatakan, waktu itu kondisi saya sedang sakit Sudah sepekan lamanya, kondisi track juga sedang basah karena diguyur hujan terus-menerus Meski begitu, Zohri mengatakan dirinya tetap mampu mengeluarkan performa terbaiknya Untung hanya satu kali saja larinya dan mampu lolos limit Kalau lebih, pasti akan menurun waktunya karena kondisi yang belum memadai Diketahui, sebelum berlari, Zohri mengaku dirinya sempat diperiksa dokter atas permintaan pelatih Sampai akhirnya diberikan izin turun ke lintasan Zohri kini sedang rutin menjalani pemusatan latihan di Jakarta dengan kondisi prima Alhamdulillah, sekarang sudah lancar dan sedang fokus untuk berlatih Hmm, jadi gimana nih teknolovers? Apakah kalian sudah tahu kabar Zohri? Udah gak penasaran kan? Semoga tetap mengharumkan tanah air ya By the way, seperti biasa untuk mendukung channel ini Silahkan klik tombol like, komen juga Dan nyalakan notifikasinya biar kalian dapat info-info menarik lainnya Dari teknologi populer Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax